Halo, selamat datang kembali Di video ini kita akan mengerjakan Menyimpan data ke database, store data Buat request, mengerjakan halaman Create post ini Model dan table di database sudah dibuat Kita buat sebelumnya Sekarang kita akan Kita awali dengan membuat Controller, kita akan mengerjakan Kita awali dengan membuat controller Make controller, kita namakan aja post Controller dan kita menggunakan resource Miner atau dash-dash resource gitu ya Lalu Oke, ini jadinya Kita menggunakan resource Function methodnya Sudah dibuat semua Index, create, store, dan sebagainya Ini model dari post Kita buat dulu aja disini Kita buat di api, api.pap, rootnya Kita gunakan resource Post aja ya Tadi controllernya post controller Controller seperti ini Aduh Aduh Routelist atau Routelist seperti ini Untuk melihat routelistnya disini Ini berantakan ya Tidak rapi Kita punya ini tadi yang kita buat Controllernya ini ke Methodnya RL-nya Methodnya disini Get, post Put, delete Patch dan head juga bisa Dan karena kita di api RL-nya kita api Slash RL yang kita buat Post tadi Seperti ini Kalau rootnya kita letakkan di api.pap Ini rootnamenya Actionnya ini ke setiap Min.di controllernya Oke Pertama disini Kita buka tadi Di post controller Kita akan mengerjakan di Store Di function store Di method store disini Kita buat request New post Seperti ini Ini model dari post Classnya Kita jangan lupa Tambahkan Karena Ada yang sering Kelupaan disini Ada yang bertanya Masalah ini Sering Ada yang lupa Banyak lupa Lalu kita punya Oke Pertama user ID ya User ID Kita buat request User ID Biasanya Kita bisa juga Menggunakan out Seperti ini Out ID gitu Tapi disini kita request Saja Karena kita nanti ID-nya kita ambil Dengan membuat Sebuah props Untuk user ID Dan juga title Untuk sementara User ID Title dan juga body Body Kita save Save Dan return Kita Ke Post Seperti ini Oke Selanjutnya Kita buka di Create post Disini kita akan membuat Script Tambahkan export Default Belang Disini ya Sudah Tapi Oh ya Kita akan buat Medod Disini kita Buat event Di view Ada event Handling Kita buat Limpatannya Ada view on Di view Untuk eventnya kita bisa gunakan View on Tapi disini kita buat yang lebih Enak Saya buat Prevent Seperti ini Add Klik Prevent Seperti ini Lalu Kita buat Medod Disini Create Atau Create post Bisa Post Seperti ini Create Lalu disini Kita Tambahkan Create Dan kita gunakan Form data Untuk Mengirim data Formuler Nanti kita Menentukan Valuenya Sebagai formulir Yang dikirim Juga kita Mengirimnya Dengan Yang kita kirim Dengan Akses Kita buat Cons Disini Cons Form data Seperti ini Aja New Dan Form data Object Dan untuk Menentukan Value Yang didatarkan Key nya Kita gunakan Form data Appen Kita punya Title Dan Disini Kita gunakan Dollar Rev Ini Lalu Untuk Key Atau Value Yang kita Tambahkan Attribute Disini Yang kita Ambil Atau didatarkan Title Sekalian Disini Untuk Kita tambahkan Attribute Rev Untuk Body Dan value Selain title Kita juga Untuk Buat Body Dan untuk Tadi Ada Title Body Dan user ID Kalau user ID Kita gunakan Disk Dan kita Buat Prop Dengan Nama kita Namakan User ID Seperti ini Kita Buat Prop Kita Prop Nya It's Ready Lalu kita Buat Axios Pause Tadi Kita Punya Api Api Namanya Pause Lalu Ini Adalah Cons Form Data Seperti ini Lalu Kita Buat Respon Kita Buat Respon Kita Buat Console Aja Console Log Console Log Disini Coba Kita Respon Respon Ke Data Simpan Dan Dibu Run Watch Nya Jangan Lupa Dijalankan Oke Pertama Kita Punya Props User ID Oke Kita Buat Dulu Di Admin Kita Buat Disini Disini Menu Admin Komponen Menu Admin Kita Buat JSON Kita Buat Prop User ID Kita Gunakan JSON Untuk Mengambil Dari Out Dan ID Disini Disini Referensi Props Tadi Di menu Create Post Kita Tambahkan Param Nama Dari Props Kita Punya User ID Dan Jangan Lupa Tambahkan Disini Kita Buat Di Export Default Props Kita Punya User ID Seperti Ini Beda Kenapa Oke Coba Ini Biar Tidak Belang Oke Disini Ada Params Pernanya Beda Kenapa Params Art Emang Kayak Gini Ya Ini Bener Maksudnya Buat Ini Tanda Petik Nya Gak Kurang Karena Warnanya Ini Beda User ID Bener Kayak Gini Oke Coba Atau Emang Gini Maksud saya Biasanya Kalau Ada Kurang Ada Petik Warna Ininya Gak Seperti Ini Ada Yang Kurang Ada Yang Tapi Kita Lihat Disini Bener Penulisannya Lalu Di Komponen Kita Aktifkan Kita Gunakan Props Kita Buat True Oke Bullet Sukses Selanjutnya Kita Akan Coba Lihat Disini Tes 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 Ini oke ada yang error coba kita lihat route collection ini dimana ya di 17 coba kita periksa di create post api post oke form data user id user id coba ini di api post oke kita lihat lagi di create api post oke tes lagi ya disini respon kita tadi console nya data respon data oke ternyata disini kita kurang secara seperti ini tidak ditemukan tadi 404 respon disini user id 1 title opo opo ini update create art oke itu objek datanya lalu 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 di disini kita lihat select 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 kita lihat semuanya ya from post oke disini datanya tersimpan di data base sesuai dengan datanya id user id opo pop oke disini coba ini tadi kita submit masih ada ya value nya disini form input nya kita buat value nya menjadi kosong ketika di form input nya kita akan melakukan submit disini kita buat kosong seperti ini title dan juga body oke kita lihat disini ya dia kembali kosong kita bisa input juga lagi testing 2 body testing 2 dan lain sebagainya kita lihat di database oke data telah terkirim disimpan ke database testing 3 oke testing 3 ya oke disini saya ulas sedikit tadi kita membuat pertama kita kerjakan buat controller jangan lupa kelas nya kita buat disini request new post oke lalu habis dari sini kita tadi buat route route seperti ini kita juga bisa kita 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 post karena kita akan mengirim menyimpan data post seperti ini dan di post controller kita di store store seperti ini dimana disini kita mengarah ke main.store tapi kita gunakan resource saja lebih mudah sudah tersedia route nya ada post get put delete ya dan sebagainya tadi oke setelah ini kita di route ini tadi di create disini kita membuat attribute untuk menentukan value nya yang akan dikirim kita menggunakan form data dan kita kirim dengan laxios untuk user id ini default sorry ok sorry ada sedikit itu itulah oh tadi sampai ada disini ada kita buat props nya kita bisa buat tentukan tipenya gitu id kita gunakan number dan require nya kita buat true kita lihat disini oke ya disini untuk prop ini tp nya number require oke ini aja dulu sampai disini kita lanjut lagi di video selanjutnya saya akan dikerjakan saya tutup sampai jumpa selamat selamat selamat